Intro 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 Seperti namanya, lembah tumpang terletak di sebuah lembah sumpit di desa Selamat, kejamatan Tumpang, kewaten Malang, Jawa Timur. Dari pusat kota Malang, Anda perlu berkendara selama kurang lebih 30 menit ke arah timur, menyusuri kawasan sawo cejar, semoro kandang, pakis, dan pasar sayur kambingan tumpang. Saat memasuki lokasi wisata lembah tumpang, tak akan Anda dibawa kembali ke jaman kerajaan kuno Nusantara. Rindangnya perpulunan hijau serta patung toko-toko kerajaan dan pewayangan di kiri kanan jalan menuju parkiran menjadi ucapan selamat datang bagi para wisatawan yang berkunjung. Bagi para penghujung berwisata di lembah tumpang memberikan sensasi liburan yang berbeda. Selain menjadi lokasi berenang bersama keluarga di sejumlah kolam yang ada, lembah tumpang juga memberikan kesempatan bagi setiap individu yang berkunjung, belajar tentang kebudayaan asli Indonesia, khususnya pada jaman kerajaan kuno Nusantara. Awalnya enggak tahu sih lemah tumpang itu seperti apa, cuma baru tahu dari medsos saja. Terus setelah kita kesini, kan kebetulan kita kesini karena liburan panjang, ada Natal dan Tahun Baru, kita kesini sama keluarga besar, ada kakak, adik, terus dan lain sebagainya, anak-anak kecil-kecil. Niatnya sebelumnya kesini cuma berenang, cuman ternyata ketika sampai di sini, kita cukup, oh ternyata kaget juga ya, di sini ada beberapa replika patung-patung, bukan beberapa sih banyak replika patung-patung yang menggambarkan candi-candi kebudayaan jaman Indonesia, tempoh dulu, jaman dulu. Konsep pembangunan wisata kerajaan buatan di alam pedesaan di atas lahan seluas 12 sektat ini, sebenarnya merupakan perpaduan antara kreasi air bagi anak dan pembelajaran budaya nusantara bagi masyarakat awam. Setiap kolam renang yang ada dibangun semirip mungkin dengan kolam renang dan pemandian para putri kerajaan saat itu. Dengan berbekal tiket masuk 50 ribu rupiah, setiap pengunjung mendapatkan bonus pengetahuan tentang sejarah singkat, Kerajaan Majapahit dan Singasari, dan keberadaannya sangat disegani di kawasan Asia Tenggara saat itu. Minimal wisatawan mengenal wujud fisik dari wajah asli toko dua kerajaan tersebut, seperti Papi Gajah Mada, Putri Singasari, Kendedes, tersapatung salah satu dewa agama Hindu, Kanesa. Salah satu bangunan termegah yang menjadi ikon lokasi wisata lembah tumpang adalah Candi Yogi, yang terletak di tengah sebuah kolam ikan koi. Di setiap si dinding Candi terlukis sejumlah relif yang mengambarkan sedikit cerita kerajaan kala itu. Jadi lembah tumpang itu adalah wahana wisata rekreasi yang alternatif terbaru di Malang Raya, karena kita menawarkan pendidikan muda wisata edukasi berkaitan dengan sejarah, preservasi sejarah, terutama sejarah kerajaan. Jadi kerajaan di sini yang diangkat adalah kerajaan Singasari dan macam itu. Jadi Candi Gito ini adalah satu bentuk apresiasi terhadap sejarah sebenarnya. Jadi candinya ini adalah candi kekuatan yang dibangun oleh pelaga Gito. Keindahan lokasi wisata lembah tumpang saat ini sudah menyebar ke seantiru negeri. Bahkan setiap sudut lokasi lembah tumpang diakui memiliki seluruh syarat utama seperti latar aksi suap foto para pengunjung. Pada hari biasa jumlah wisatawan yang berkunjung di lembah tumpang hanya berkisar ratusan orang. Namun pada libur akhir pekan, khususnya libur panjang sekolah dan bergantian tahun seperti saat ini, tingkat kunjungan melonjak tajam hingga ribuan orang perharinya. Kondisi ini juga terjadi pada lokasi wisata lainnya di kota Kebuatan Malang dan Kota Batu. Diperkirakan tingkat okupansi kunjungan wisata selama libur akhir tahun kali ini, di Malang Raya kali ini mencapai ratusan ribu orang. Dari Kebuatan Malang, teman-teman melaborkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!